Intro Assalamualaikum Buya Assalamualaikum Saya dulu pernah diberi amanah Untuk tidak menceritakan rahasia seseorang Tapi saya ingkar pada amanah tersebut Buya Dan saya harus bagaimana Buya Intinya saya pernah menceritakan rahasianya Anda orang yang selamat insyaallah Anda berkhianat begitu Anda ingat Ada manusia setiap hari membongkar Abnya orang tidak sadar Terjelumus ke neraka dia nanti Paling senang kalau mencuri Abnya orang kemudian diceritakan ke orang Ini memang nasib buruk ada orang hobinya Kalau megang bukunya temannya Langsung tangannya itu tempat Rahasia Dan paling senang dengar rahasianya orang Ini paling bahayanya manusia Hati-hati dan ada sifat tidak sadar itu Orang fudul ingin tahu keadaan orang Kalau sudah tahu tentang seseorang Diceritakan ke orang lain Khianat, khianat, khianat dia Membuka ibunya orang dan ingat Mantatabak aurata akhihi Barang siapa mencari-cari kesalahan orang lain Hati-hati Mantatabak aurata akhihi Barang siapa mencari-cari kesalahan orang Dibongkar ke orang lain Tetabak Allah aurata Allah akan bongkar ibunya Dan Allah akan hinakan dia Rendahkan dia Akan cemarkan dia Bia pun di tengah rumahnya Akan tidak dihargai oleh keluarganya Makanya orang yang suka Bongkar ibunya orang lain Di antara keluarganya sendiri Sudah tidak dihargai Kenapa? Keluarganya juga tahu Bapak ini suka bongkar ibunya orang Akhirnya ibunya dibongkar juga oleh anaknya Dihinakan dia Hati-hati Belum lagi hukuman nanti di akhirat Tapi anda ini sekali saja melakukan kesalahan Anda menyesal InsyaAllah Dan jangan dilakukan lagi Ingat hati-hati Kalau sudah orang berpesan Jangan sampaikan ke orang lain Jangan sampaikan biarpun itu istrimu Biarpun itu suamimu Orang terpercayamu Enggak Enggak boleh Tapi bisa diceritakan dalam bentuk beda Misalnya ada seorang namanya A Ngadu kepada anda Tapi bercerita Tolong jangan ceritakan ke orang lain ya Saya ingin cari solusi saja Cerita kepadamu Iya Anda tidak boleh cerita Cuma karena anda ingin cari solusi Boleh anda berkata Ada seseorang Gitu saja Tidak usah disebut Menyebut itu bukan Abnya orang Hati-hati Anda harus tobat Caranya tobat bagaimana Beristighfarlah Anda untuk Diri anda dan orang Tersebut Istighfar telus Ada banyak istighfar Untuk orang tersebut Yang kedua Orang yang sudah Anda harus Membayar Menimpali Dari orang yang sudah Menerima berita dari anda Anda balik Misalnya anda Membincangkan khas Tentang kecilakan Seseorang Anda bisa langsung Katakan Subhanallah Saya khilaf Apa yang pernah saya Sampaikan waktu itu Adalah ternyata Saya bohong Saya memang Saya marah dengan dia Atau saya apa Sehingga saya menyebar Abnya dia Mungkin anda harus begitu Anda harus jatuhkan diri anda Untuk membersihkan diri Jadi siapa yang pernah Anda kasih tahu Anda kejar dia Semampu anda Kalau tidak mampu Allah maha pengampun Ada apa Pernah suatu kisah Yang ngomong tentang dia Ya ya gimana Astagfirullah Saya nyesel betul Ya memang saya Laki marah sih Jadi karena Namanya marah khilaf Itu adalah bohong Dia sebetulnya Orang yang sangat baik Ditimbali begitu dong Dibalik 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 Gaknya cukup Diam-diam saja Enggak Seperti dulu Kita pernah menghinakan Kita angkat dia Seperti kita pernah Kita rendahkan Kita muliakan Begitu Cara tobatnya Kebalikannya Kalau tidak Ditagih di akhirat Nanti Ditagih di dunia Kita bisa minta maaf Di akhirat Siksa yang diberikan oleh Allah Semoga Allah menjauhkan kita Dari ketidak Menjadi orang yang tidak amanat Semoga Allah Tetap menjaga kita Sebagai orang yang amanat Dan Tidak mudah menyebar Ebnya orang Dan semoga Allah Mengampuni semuanya Wallah alam bisalam Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Terima kasih.